Fitri tak pernah menduga jika koper rusak miliknya yang dibuang di tempat sampah akan bikin gaduh dan viral. Gadis berparas cantik itu mengaku membuang koper warna pink miliknya ke tempat sampah pada Rabu malam 23 Agustus 2023. Koper yang sudah rusak itu dibuang dalam keadaan kosong. Namun, Kamis pagi 24 Agustus, koper yang sudah dibuang itu mendadak viral. Polisi dari Polres Palopo mendapat laporan ada temuan koper misterius di pinggir jalan, tepatnya di jalan Opu, Tosapaila. Koper itu pun diduga berisi barang berbahaya semisal bom. Fitri yang bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Perdagangan Kota Palopo kaget mendengar barita koper miliknya diamankan polisi karena diduga berisi bom. Dia kemudian mendatangi Polres Palopo untuk melaporkan jika koper tersebut miliknya. Koper itu dibuang ke tempat sampah karena sudah rosak. Tentas siapa yang mengambil koper tersebut dari tempat sampah kemudian menaruhnya di pinggir jalan. Gadis berusia 29 tahun mengakui jika koper itu dibuang dalam keadaan kosong. Meski demikian, Fitri tetap menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kota Palopo karena koper yang sudah dibuang membuat gaduh dan heboh. Sampai-sampai tim Jihandak terjun untuk mengevakuasi dan membuka koper tersebut. Dan Fitri, si pemilik koper juga ikut menyaksikan proses tim Jihandak membuka koper tersebut. Sampai jumpa di tempat sampah Pak, bukan di perempatan ini. Ini kan tadi sudah terlanjur viral, perasaannya bagaimana ini? Malu, malu. Tadi saya mau pulang, tapi karena lihat jalan ditutup saya tanya kenapa. Kebetulan saya sudah lihat informasi di Instagram, makanya saya bilang, oh itu koperku. Makanya Bapak yang ada di situ langsung mengarahkan ke sini. Kebetulan Pak Kapolris tidak ada di sini, jadi datanya Pak Kapolris. Haswan Hasanuddin mengembarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!